Intro Horas Amang Inang kita bertemu kembali di hari ini Kita bersyukur oleh kasih penyertaan Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada Amang Inang terkhusus hari ini Senin tanggal 7 Oktober adalah hari ulang tahun HKBP Seluruh Indonesia ini bahkan seluruh yang ada di tengah-tengah dunia ini Tepat hari ini Senin tanggal 7 Oktober adalah ulang tahun HKBP Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberi waktu kesempatan buat kita semua Seluruh jemaat HKBP yang ada di tengah-tengah dunia ini Terima kasih Amang Inang hari ini juga kita disapa oleh firman Tuhan Yaitu dari kitab Jeremiah 7 ayat 23 demikian Hanya yang berikut inilah yang kuperintahkan kepadamu Yaitu dengarkanlah suaraku Maka aku Allahmu dan kamu menjadi umatku Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu Supaya kamu berbahagia Demikian pembacaan firman Tuhan Tema renungan buat kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Yaitu bertumbuh dalam Allah Umat pilihan Allah mempersembahkan korban persembahan Merayakan setiap hari raya Atau merayakan hari-hari besar keagamaan Namun gagal memahami apa kehendak Allah Di dalam kehidupan umat Tuhan Mereka gagal mentaati perintah dan kehendak Allah Mereka tidak sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan Mereka berpikir Bila memberikan persembahan Sudah menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Sesungguhnya lebih daripada itu Tuhan menghendakinya Yaitu ketaatan dan kesetiaan Yang diutamakan Tuhan bagi umatnya Dan kita pun memberikan persembahan Walaupun kita amang inang Memberikan persembahan yang cukup banyak Bila kita tidak taat dan setia kepadanya Tidak berjalan di jalan Tuhan Persembahan yang kita berikan itu Kurang berkenan di hadapan Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Mari kita sebagai umat pilihan Allah Memberikan korban persembahan Memberikan persembahan syukur Dengan segenap hati Disertai dengan sikap taat dan setia kepada Tuhan Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Sesuai dengan tema renungan yang ada Yaitu bertumbuh dalam Allah Berarti satu sikap taat Mendengar membaca firman Tuhan Dan melakukannya Yang kedua menyelaraskan keinginan Dengan kehendak Allah Yang ketiga bertindak berdasarkan firman Allah Oleh karena itu sikap taat dan setia Amat sangat penting Dalam kehidupan orang-orang percaya Atau pengikut-pengikut Kristus Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Mari menyelaraskan keinginan Dengan kehendak Allah Dimana keinginan-keinginan daging Dapat menjauhkan kita dari Allah Keinginan daging membinasakan Keinginan daging adalah maut Seperti yang tertulis di Roma 8 ayat 6 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Mari menyelaraskan keinginan Dengan kehendak Allah Yang dikuasai oleh roh Allah Sebab keinginan roh adalah hidup Dan damai sejahtera Keinginan daging adalah maut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Hidup berdasarkan firman Tuhan Hidup sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan Dimana kehidupan kita sehari-hari Di saat kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari Tuhan beserta kita Mari kita berjalan dalam kebenaran Tuhan Sebab dialah jalan kebenaran dan hidup Besertanya kita dilindungi Dijaga Diubah ke arah pembaharuan Seturut dengan kehendak Allah Sehingga hidup kita berbahagia Bertumbuh di dalam Allah Mari kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Taat dan setialah kepada Allah Sampai Maranata Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Buat kami bertumbuh berbuah seturut kehendakmu Mampukan kami melakukan firmanmu ya Tuhan Buat kami mengerti mendengarkan suaramu Sehingga kami menjadi umatmu yang setia yang taat Biarlah kami Tuhan Mengerti mendengarkan suaramu Dengan pertolongan roh kudusmu Ya Tuhan Yesus yang baik Buat kami selalu rindu akan firmanmu Haus lapar akan firmanmu Sebab firmanmu lah petunjuk arah hidup kami ya Tuhan Dengan kuasa firmanmu Hidup kami ke arah pembaharuan Terima kasih ya Tuhan Atas segala berkat-berkatmu yang boleh kami terima Ajari kami selalu ya Tuhan Agar kami selalu bersyukur dan bersyukur Ya Tuhan Yesus Berkati umatmu Berkati jemaat HKBP 5 Yang sedih Yang berduka Berkati ya Tuhan Berkati seluruh Para hambamu Para pendeta Misionaris ya Tuhan Berkati di setiap pemimpin bangsa negara kami Inilah dua kami ya Tuhan Ampuni kami dari dosa salah kami ya Tuhan Agar dua kami ini Berkenan di hadapanmu Di dalam Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa dan bersyukur Amin Shalom Demikian sapaan firman Tuhan Buat kita semuanya Sampai jumpa di atas segala berkati 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 di atas segala berkati